Intro Anda masih menyaksikannya Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Jelang Hari Raya Idul Adha, para peternak sapi di Kabupaten Sumarang justru khawatir akan berugi. Pasalnya, akibat kesulitan mendapatkan rumput segar akibat musim kemarau, para peternak terpaksa memberi pakan tambahan dalam proses penggemukan yang membuat biaya produksi membengkak. Alih-alih mengkonsumsi rumput segar, hewan ternak di sentra peternakan sapi potong di Desa Polisiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Sumarang, terpaksa harus makan jerami kering. Pasalnya, sejak bulan terakhir, peternak sapi potong kesulitan mendapatkan rumput segar untuk sapi-sapinya. Untuk mencukupi nutrisi sapi potong, peternak memberikan pakan tambahan berupa campuran bekatul, singkong, dan garam. Tentunya, penambahan pakan ini membuat biaya perawatan sapi jadi membengkak. Ada tambahan biaya per ekor itu ya Rp5.000. Dalam sehari? Dalam sehari. Telokan 1 kg Rp2.000, terus katul itu Rp2.500, ketambahan itu garam itu Rp500.000. Nutrisi pakan tambahan ini pun dirasa masih kurang, sehingga proses mengemukan sapi menjelang Hari Raya Idul Alha menjadi lambat. Petani mengharapkan adanya bantuan suplemen pakan pabrikan dari pemerintah untuk mengejar target pengemukan dan penjualan sapi di Hari Raya Kurban. Yudha Rianto melaporkan untuk NET.